Oh no, nanti tinggal di rumah orangtua aku ya. Oh no. Lihat deh, aku udah mempersiapkan segala-galanya. Masa iya kamu pilih langsung ketemu temen kamu gitu. Oh my god, ini gak bisa. Ini body cut gak tadi, reasiku? Halo, aku Bernadia dan sekarang aku mau main red flag atau green flag with pop Bella. Aku buka ya surat cintanya. Yang mana diantara tiga sifat ini? Yang red flag ya. Yang nangis waktu kamu ajak nonton film Titanic. Gak red flag. Yang ngabarin lagi antri beli labubu. Atau yang makan hotdog pake sendok garpu. Gak ada yang red flag. Semuanya green. Tidak, tidak. Ini semuanya normal. Minggu adalah hari berkunjung ke keluarga pacar kamu. Oke. Kalian berdua tuh sudah sedekat itu. Kamu pun sayang dengan kedua orangtuanya. Tapi hanya satu hama di kehidupan kamu yaitu si calon kakak ipar. Oke. Berarti kakaknya dia. Dimana dia sering ikut campur soal rencana pernikahan kamu sampai ngatur-ngatur warna apa yang bagus untuk seragam keluarganya. Jangan tanya pendapat cowok kamu. Dia selalu ngikut aja. Red flag atau green flag? Oh maksudnya red flag atau green flag tuh cowok aku yang ngikut aja. Yang gak bisa bela aku. Hmm. Gak sih. Sebenernya. Gak gak gak. Tapi. Kalian. Harus tau kan. Dia terjebak diantara dua. Dia kan pasti juga harus. Gak. 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 Tapi kalo. Maksudnya emang dia orangnya ikut-ikut aja. Oh yaudah deh. Eh. Lagian. Eh. Kasian gitu. Daripada nanti yang berantem. Daripada berantem antara pihak. Menter ceweknya sama keluarganya gitu kan. Jadi. Baik sih. Tapi tetep. Bel aku dong. Bel aku. Hehehe. Kamu dan pacar udah jadian kurang lebih jalan tiga tahun. Tiga tahun. Waktu yang tepat untuk kejenjang yang serius yaitu menikah. Entah kenapa proses mempersiapkan pernikahan ini pun dipermudah. Oke. Catherine cek. Gedung cek. Pakai gaun designer cek. Apalagi yayang. Tanya kamu ke dia. Terus dijawab. Oh no. Nanti tinggal di rumah orang tua aku ya. Oh no. Hehehe. Waduh. Pondok indah mertua. Tapi. Hehehe. Hehehe. Ternyata. 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 Ternyata kasih? Ternyata mas. Ternyata mas. Tapi kenapa ga disewain rumah dulu ya. Tapi mungkin dia kayak. Doangnya kita tabung, kita beli rumah gede. Gitu. Berarti dia ga berjuang buat aku. Dia berjuang dong. Dia bikinin rumah yang gede, kamu nanti tinggal di rumah orang tua aku ya, 5 tahun baru ini, nanti tinggal di rumah orang tua aku dulu ya, 1 minggu gak apa-apa Gapapa, kan kenapa kalau baik-baik aja antara menantu dan mertua, tuh tinggal 2, kok seru sih ternyata Kata orang kangen itu bikin jerawatan, maka itu saking rindunya kamu sudah mempersiapkan kepulangan si dia dengan baik Hari pertama mau spa day bareng dia, hari kedua beli donat yang lagi viral, sampai weekend nanti kita staycation deh Itinerary, gila keren gila apa ngomongnya, apa ngomongnya Indah ini langsung kamu share ke dia, jadi jadwal ini kamu share ke dia, oke Terus dia bales, gini ini dia yang ngomong, pas sampai aku rencana mau nongkrong sama temen dulu boleh gak? Kok familiar? Bercanda Fix udah gamut, kamu berpikir Red flag atau green flag? Mungkin dia lama gak ke temen-temennya? Iya Lama ketemu kamu Ini ceritanya LDR ya? LDR terus mereka lama, iya bener LDR Mungkin seminggu sebulan sebelumnya aku udah nyamperin dia gitu, jadi dia mau Oh enggak apa? Oh enggak, kayak ceritanya sama-sama red flag Lihat deh, aku udah mempersiapkan segala-galanya Masa iya kamu pilih langsung ketemu temen kamu gitu Jadi, red flag Tapi kalau ada alasannya gak apa-apa Beneran gak apa-apa Kan kadang-kadang gak semuanya harus sesuai keinginan kita, jadi Satu lagi ya kawan-kawan Penasaran ya? Pengen jawab juga Ceritanya ini adalah first date kamu Kalian berdua memutuskan untuk ketemuan di sebuah restoran Setelah melewati momen awkward, obrolan pun mengalir Tawa kalian pun memecah keheningan restoran Apalagi di akhir si dia memesankan kamu menu penutup yang manis Dan di akhir juga, ketika kamu sedang diam, dia melirik dalam matanya Datanglah sebuah bil Oh my god Ini gak bisa Oke Ini body cut gak tadi? Reasiku Dan dia berkata Boleh split bil gak? Aku takut dihujian tapi menurut aku boleh Oke Sumpah-sumpah Iya itu mungkin Itu yang sudah cowok Kalo dari pengalamanku aku pernah bayarin first date aja Ini Kita paling Karena gak sih Karena menurut aku Gapapa Gapapa karena Karena bukan kewajiban dia juga gitu Coba buat bayarin Tapi kalo bisa bayar, bayar Tapi kalo Nih suasana kayak gini ya misalnya Kalo misalnya gini Kita di restoran Ini kita udah ngobrol Terus aku rasa Kok gak ada yang berdiri sini Daripada dia malu Aku yang berdiri kekasih Itu kayak familiar deh Udah 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 Been there done that Terima kasih sudah menonton semuanya Kalo kalian pengen nonton Konten-konten menarik seperti ini Yang lainnya kalian bisa subscribe ke YouTube-nya Kalo udah Bye